Oke, dalam feel kesempatan kali ini saya akan memasang engine start stop di mobil Suzuki Karimun ya dan ini engine start stopnya dibeli di toko online harganya Rp 160.000 kalau sobat ingin tahu di mana linknya silahkan lihat di deskripsi video ini sudah saya sertakan untuk link pembeliannya dan apabila link sudah tidak aktif silahkan kontak ke Instagram saya kali ini saya akan memasang engine start stop ini dan kalau dipasang ini nggak perlu lagi menggunakan kunci ataupun menggunakan kunci untuk on-nya ini langsung ya dia seperti ini kemudian ini sistemnya RFID harus di sensornya didekatkan ke deteksi sensornya disini nanti baru bisa nyala dan nanti akan saya tunjukkan juga cara sistem kerjanya dan sini saya akan coba memasang di Suzuki Karimun ini tombolnya dan nantinya ini tombol saya akan letakkan di bagian dashboard nah nantinya saya akan coba letakkan tombolnya disini terpaksa disini akan saya bolongi kalau untuk membolong dan membolong itu tergantung pemilik mobil ya dan untuk peletakannya bisa dikreasikan sendiri sebelumnya saya juga pernah memasang dan saya meletakkan tombolnya di dekat kunci kontak ya seperti itu tapi disini kunci kotaknya itu akan saya letakkan dan tidak dipotong sebelumnya itu saya potong karena nantinya stir itu terkunci ya kalau misalnya pada posisi off kuncinya kontaknya itu posisi off maka apabila digunakan dia akan terkunci agar tidak terkunci posisi kunci harus diletakkan di bagian kotaknya seperti ini nah dan di bagian kotaknya dan posisinya harus ke ACC atau on nah nanti bagaimana saya mengakalinya saya akan tunjukkan juga dan saya akan memasangnya tombolnya bagian sini saya pernah memasang engine startup di mobil Datsun tapi di video kali ini saya akan memasang di Suzuki Carimon dengan beda versi juga perbedaannya cuma peletakan tombolnya saja dan Suzuki Carimon ini dia menggunakan sistem chip ya Immobilizer chip Immobilizernya ada di bagian sini makanya kunci harus tetap standby agar mesin bisa menyala dan ini nanti akan saya buka dulu cover bawahnya kemudian cover di bawah setir juga akan saya buka untuk pengambilan kabel-kabelnya pembelian kotak startup engine-nya ini dia ada modulnya ini modulnya kemudian dapat dua LFID atau sensornya lalu di sini dapat wiringnya atau kabel-kabelnya juga ini pendeteksi sensor juga tombol-tombolnya kemudian dia juga dapat 4 kabel tis ada dua ya ada dua kabel tis dan di sini juga ada buku petunjuk pemasangnya sebenarnya pemasangan ini sangat mudah ya bila kita tahu jalur-jalur kabelnya di sini dia ada seperti ini nah dilihat di sini ada warna kabelnya dan ditunjukkan ke mana saja kabel-kabel ini ini dia seperti yang merah itu ke 12 volt langsung kemudian yang hitam itu ke ground kemudian ada ini yang brown atau coklat itu ke ignition atau kunci kontak on dua dan yang kuning ke kabel starter kemudian yang biru ini ke ACC kontak lalu yang ini yang warna abu-abu ini ke kunci on yang satu yang satu dan dua jangan sampai salah ya di mobil biasanya ada dua kabel untuk on on satu dan on dua kemudian dia ada langsung ke sweet ram yang ini dia lalu di sini ada untuk di kabel warna birunya ada kabel warna coklat juga ya di sini tapi petunjuknya di sini no function berarti no fungsinya tidak ada berarti ini diabaikan hanya warna biru saja yang dipasang di bagian sini ke sweet ram oke jadi ini cover-cover dashboardnya sudah saya buka yang dibawah setir ke dan di setir bawah kemudian di atas juga saya buka di sini juga itu dia pertama saya akan satukan dulu kabelnya satu persatu di sini di sini saya akan sambungkan dulu yang kabel on dua dan on satu ya pertama on satu dan banyak yang bingung tentang on dua dan on satu ini ya yang on satu adalah arus yang tetap standby atau terus menyalurkan pada saat starter dan yang on dua adalah kabel yang arusnya hilang pada saat starter maksud saya seperti ini ini ada tes pendesi saya akan gunakan tes pendesi untuk mencari jalur kabelnya karena pemasangan ini sangat wajib menggunakan tes pendesi ini bagian bronnya saya ambil pada masa bodi mobil oke sudah kemudian di sini kunci kontaknya kemudian ini soket kunci kontaknya ya yang kabel besar-besar berarti itu adalah kabel kunci kontaknya saya akan cari dulu dimana posisi on dua dan on satu di sini ada beberapa kabel sini satu dua tiga empat lima ada lima kabel kemudian di sini yang warna warna putih dengan strip biru ini adalah yang 12 volt seperti ini dia menyala pada saat kunci off ya tidak atau tidak dinyalakan dia menyala yang warna putih dengan strip biru ini adalah 12 volt langsung nah ini ada kabel warna biru saya tusuk warna biru ya kurang kelihatan tapi ini kabel warna biru di sini saya tusuk ada enam kabel saya salah menghitung tadi ada enam kabel di sini kemudian saya posisi kontak ke ACC dia menyala kemudian saya off cut dia mati dia menyala dia mati berarti warna biru di sini ada ada warna biru kabelnya ini ya ini adalah kabel ACC Oke saya akan ingat itu kabel adalah kabel ACC kemudian saya akan cari dulu on dua dan on satu di bagian sini kabel warna merah warna merah saya tusuk seperti ini ya yang warna merah ini saya tusuk dan coba posisi kontak ke on dia tidak menyala juga tapi pada saat starter dia menyala ya pada saat saya starter nih dia menyala berarti ini adalah kabel ke starter dinamo nya atau dinamo starter warna merah saya akan ingat ini warna merah kemudian coba saya tusuk warna warna yang putih strip biru adalah 12 volt ya jadi perlu diingat dulu tapi perlu sobat ingat bahwa setiap mobil itu warna kabelnya berbeda-beda pastikan pencarian kabel itu menggunakan tes pen DC saya coba warna kuning dulu oke jadi kabel warna kuning di sini saya tusuk dia menyala pada posisi kontak on saya posisi kontak ke ACC atau off dia mati dan pada saat kunci kontak on dia menyala tapi apakah ini on satu apa on dua saya coba starter oke pada saat starter itu daya arusnya langsung hilang ya tes pennya langsung mati saya coba lagi itu pada saat starter dia mati langsung itu berarti itu adalah untuk kabel on dua bukan on satu dan untuk kabel on satunya seperti ini ini ya kabel warna warna hijau ini disini saya tusuk seperti ini kabelnya warna hijau ini nah kabel warna hijau sudah saya tusuk dan saya posisi kontak on dia menyala dan pada saat saya posisi starter dia masih ada arus tidak seperti kabel warna kuning tadi pada saat starter dia hilang arusnya kemudian menyala lagi pada saat mesin sudah menyala berarti yang warna hijau ini adalah on satunya dan warna kuning ini on duanya jadi pada posisi on satu itu menyala pada saat starter maupun kunci kontak ke on dan kalau on dua itu menyala pada saat kunci on dan mati pada posisi starter kemudian menyala lagi setelah mesin menyala atau starter sudah selesai berarti itu dia di sini untuk 12 voltnya posisi kontak ke off mati kemudian saya tusuk seperti ini dia saya menyala test pennya saya akan ambil 12 voltnya disini yang menyala seperti ini kemudian ACC nya warna biru on duanya yang kuning on satunya warna hijau dan nanti groundnya akan saya ambil di bagian sini karena ini ada kabel yang menyatu pada bodi mobil ya atau masa bodi mobil itu saja yang akan saya sambungkan oke jadi untuk kabel powernya sudah saya sambung semuanya disini ke ini untuk yang coklat on dua itu saya sambung ke kabel warna ini brown ya warna brown yang on duanya disini saya sambung ke kabel warna kuning disini karena warna kuning ini dia arus on kabel on dan dia mati arusnya pada saat starter dan menyala lagi pada saat mesin menyala dan starter sudah digunakan kemudian disini yang kabel warna kuning kabel warna kuning ke supply power to starter motor berarti ke starter yang warnanya kuning disini yang ini ini ke warna merah disini karena kabel merah ini adalah kabel starter arusnya menyala pada saat starter dan hilang pada saat starter sudah digunakan lalu disini warna biru ke posisi kontak CC disinilah warna birunya kemudian saya sambung ke warna biru juga disini karena warna biru ini menyala arusnya pada saat kunci kontak ke ACC kemudian disini warna hitam ke ground atau negatif aki negatif aki nya sudah saya ambil disini ini kabelnya warna hitamnya saya ambil pada bagian bawah ini karena banyak kabel yang menyatu pada bawah ini dan menyatu juga ke bodi mobil berarti ini adalah negatif aki atau masa bodi mobilnya warna merah disini ke 12 volt aki langsung arus yang selalu standby yaitu 12 volt positif aki nya disini warna merah saya sambung disininya warna putih dengan strip biru karena kabel putih strip biru ini dia menyala terus walaupun pada kunci off karena ini menyatu langsung ke 12 volt positif aki kemudian disini kabel warna sini putih warna putih disini adalah kabel on satu ini on satu dan yang tadi warna coklat itu on dua ya perbedaannya di on satu ini dia menyala terus kabel warna putih ini saya sambung ke warna kabel warna hijau disini karena kabel hijau ini menyala terus pada saat posisi starter ataupun pada saat posisi on dia terus menyala beda kalau yang on dua itu menyala pada saat kunci on dan arusnya menghilang pada saat starter dan kembali lagi arusnya pada saat starter atau sudah mesin menyala Oke jadi ini sudah saya sambung kemudian disini soketnya saya biarkan dulu seperti ini tidak saya sambung dulu ke soket kunci kotaknya karena ini tidak akan saya pasangkan ke sini ini saya standby kan disini dan saya kasih double tip atau isolasi bungkus disininya Oke jadi soketnya tidak saya sambung ke soket kunci kontaknya karena mobil ini tidak akan menggunakan kunci untuk menyalakannya saya disini soketnya saya bungkus ya bagian-bagian itu saya bungkus kemudian saya silipkan di sini dan agar untuk mengelabui orang yang mau berniat jahat jadi disini seperti ini dia tidak ada soketnya lagi atau tersambung soketnya disini kemudian saya akan sambungkan ini dulu ke ini kabel dengan dua soket dengan dua kabel yang kabel satunya lagi yang coklat itu tidak berfungsi ini saya putus kemudian saya isolasi bagian sininya tidak disambung ya ini hanya untuk perkekatan agar tidak kemana-mana kabelnya yang disambung hanya warna kabel warna biru ini saja kabel warna biru di sini petunjuknya sambung ke sweet ram dan sweet ramnya itu biasa pada rem disini sweet ramnya ini dia sweet ramnya yang ini ini pada bagian atas remnya karena pada saat posisi rem diinjak dia membuka sweetnya dan arusnya langsung menyatukan seperti ini dan di sweet ramnya ini ada dua kabel disini ada dua kabel ini ya kabelnya warna warna hijau dan warna pink disini dan kabel yang disambungkan itu adalah kabel yang menyala pada saat rem diinjak dan mati pada saat rem tidak diinjak dua kabel itu ada kabel yang arusnya standby pada saat posisi kontak ke ACC maka saya akan mencari kabel yang menyala pada saat rem diinjak mencarinya menggunakan tes PNDC seperti tadi ini saya ambil di bagian sini kemudian posisi kontak ke on atau CC sebegnya ke on lalu disini saya tusuk saya coba di warna pink dia menyala padahal saya tidak menginjak rem berarti ini bukan kabelnya warna pink berarti ini warnanya hijau ya berarti itu kabelnya warna warna hijau karena pada warna pink itu menyala pada saat rem tidak diinjak oke jadi kabel ke sweet remnya sudah saya sambung ke warna kabel warna hijau ya tadi warna pink itu adalah kabel yang standby terus tanpa menginjak rem berarti bukan itu karena ada dua kabel berarti yang kabel yang selain itu kabelnya ini saya sambung lagi sweetnya kemudian disini sudah saya sambung untuk kabel ke sweet remnya lalu di disini saya akan menyambungkan atau meletakkan pendeteksi sensornya disini sensornya akan saya letakkan ini ada sebuah slot atau tempat penyimpanan terbuka karena ini sensor ini harus sebenarnya saat menyalakannya memfungsikannya RFID nya harus di dekatkan seperti ini baru bisa mendeteksi sensornya ini pada saat menyalakannya agar lebih praktis saat kita menyalakan ini saya saya buatkan letakkan disini dan sensornya saya akan dekatkan di bagian sini agar mudah pendeteksiannya seperti ini saya akan sambungkan oke jadi pendeteksi sensornya sudah saya dekatkan disini agar nanti RFID nya bisa diletakkan di sini dan dia bisa berfungsi kemudian di sini saya akan meletakkan dulu ini tombolnya tombolnya akan saya letakkan di bagian sini nantinya pada bagian ini saya akan bolongi sekitaran lubangnya tuh sebesar bukan sebesar ini ya tapi sebesar ini yang bagian sini aluminium nya diameter ini sebesar itu kan saya pakai lubangnya jadi nantinya saya akan letakkan di sini oke jadi ini sudah saya bolongi nantinya ini akan saya masukkan ini saya bolongi pakai gunting dibantuin cutter saja dan nantinya ini akan saya masukkan oke pas sekarang saya akan coba mengejarkan yang ini saya sambungkan dulu ini modulnya ke bagian soket-soket yang telah saya pasang tadi kabelnya oke jadi modulnya sudah saya pasang dan soket-soketnya sudah saya pasang tadi ini soket ke powernya kemudian ini adalah soket ke switch rampnya lalu ini adalah soket sensornya sensor yang saya letakkan di sini tadi kemudian ini adalah soket tombolnya sudah seperti itu saja nanti saya rekatkan modulnya di bagian sini bisa menggunakan kabel ties ataupun double tip sesuai kreasi-kreasi sobat sekalian oke jadi modulnya sudah saya letakkan di sini dan saya rekatkan menggunakan kabel ties kemudian kabelnya sudah saya ikat menggunakan kabel ties juga dan saya rapikan di sini nanti tinggal ditutup lagi covernya tapi sebelum ditutup covernya saya akan coba dulu apakah ini berfungsi apa tidaknya jadi modulnya di sini ya sensor pendeteksi sensornya pada saat RFID nya di dekatkan ke sensornya seperti ini coba perhatikan nah modulnya bekerja dan dia memberikan notifikasi sensornya pada saat saya letakkan di situ di situ dia mendeteksi jadi tidak perlu lagi ini ini digantung ke remote kemudian pada saat menyalakannya ini tinggal diletakkan di sini seperti itu kemudian di sini pada saat ini tidak saya injak rem ini saya berikan beberapa cara pemakaiannya ini rem tidak saya injak kemudian saya coba tekan tombol startnya dalam posisi rem tidak diinjak kemudian tombolnya ditekan sekali itu pada posisi ACC kemudian saya tekan sekali lagi itu adalah posisi on saya tekan sekali lagi tanpa menginjak rem ya dia mati dan sensornya akan tetap mendeteksi kalau silahkan diambil langsung sensornya tapi ini masih bisa dinyalakan ditunggu sekitar 20 detik baru sensornya tidak mendeteksi lagi RFID dan harus di dekatkan lagi atau dipasangkan atau diletakkan lagi RFID nya ke pendeteksi sensornya nah sekarang saya akan coba menyalakannya dan ada dua permasalahan di sini pertama pada Suzuki Kariman ini dia menggunakan immobilizer ini di kuncinya ada chip ya di dalamnya ada chip immobilizer itu berfungsi untuk mendeteksi agar komputer bisa menyalakan mesin tapi ini tidak saya nyalakan seperti ini tidak saya dekatkan kuncinya saya letakkan aja seperti ini kemudian saya coba untuk menekan rem sekali dan saya coba starter dengan menginjak rem baru tekan tombolnya sekali dia tidak menyala ya karena komputer tidak mendeteksi chip immobilizer nya di kunci makanya ini harus di dekatkan di sini pada posisi kunci kontak ke on ini sudah ke on tapi dia tidak on ya ini on tapi karena saya nyalakan tadi saya coba offkan dengan menekan sekali tanpa menginjak rem oke sudah mati kemudian di sini pada posisi off kunci sudah saya letakkan di sini dan posisi on lalu saya coba untuk menekan rem tekan sekali saja tidak ditekan secara lama ya tekan sekali saja dia langsung menyala mesinnya seperti itu dan apabila ingin mematikannya kalau tidak ditekan rem dia tidak akan bisa mati ya ini saya pencet-pencet nggak bisa mati cara mematikannya injak rem lalu tekan sekali langsung dia mati seperti itu dan masalahnya ini kunci harus ke posisi di kontak ke on lalu disini soketnya sudah saya lepas soket kabel untuk ke kunci kotaknya tidak saya masukkan lagi agar tidak bisa dinyalakan ini saya starter ya coba saya starter menggunakan kunci ini tidak mau ya karena itu soketnya telah saya lepas dan bisa bisa sebenarnya bisa cara untuk mengakali immobilizer nya ini chip immobilizer nya atau kepala kuncinya harus direkatkan ini ada modul immobilizer direkatkan ini ada lingkaran untuk mendeteksi immobilizer jadi kuncinya harus diletakkan di bagian sini seperti ini agar dia bisa mendeteksi immobilizer nih seperti ini nah apabila kunci sudah seperti ini saya coba nyalakan lagi dengan menginjak rem dia nyala padahal ini kuncinya tidak saya letakkan ya tapi modul immobilizer nya ini mendeteksi bahwa kunci sudah terpasang seperti itu tapi gak mungkin ya kunci seperti ini bisa bisa jadi ini direkatkan lalu ditutup covernya jadi orang tidak tahu bahwa ada kunci disini lalu itu untuk mengatasi masalah immobilizer caranya seperti ini kemudian ada satu masalah lagi ini coba saya matikan dengan menginjak rem sebenarnya saya matikan seperti itu dia cara mematikannya permasalahannya kalau ini tidak posisi on pada saat kontak tidak posisi on maka setir akan mengunci sendiri nah ini sudah terkunci dan kalau kita seperti kalau terjadi seperti ini ya menggunakannya tanpa memposisikan kunci ke on maka pada saat jalan setir akan terkunci dan itu sangat berbahaya bagi pengendara makanya salah satu caranya adalah kunci ini di duplikat kunci aslinya di duplikat jangan aslinya yang dipakai ya yang ini di duplikat ke tempat kunci kemudian dipotong dipotong segini pada saat pemotongan itu ini pada posisi kontak ke on ini saya ubah ke on nah ini yang dipotong sebelah sini ya jadi pada saat dipotong kunci sudah dipotong yang di duplikatnya lalu pada saat ini ditutup pakai stiker ataupun pakai apapun yang bisa menutupi kunci kontaknya agar itu terlihat bagus jadi itu salah satu caranya tapi kelemahannya kunci setirnya pada saat diparkir dia tidak bisa di kunci setirnya ya setir tidak terkunci cara mengatasinya adalah menggunakan kunci setir universal yang seperti batang itu yang bisa direkatkan yang diletakkan ke setir untuk mengunci setirnya itu untuk keamanan ya sebagian orang ada bilang itu tidak aman ya ataupun menggunakan kunci setir universal itu membuat repot kekurangan menggunakan tombol setir tombol start stop engine ini ya seperti itu risikonya seperti itu apabila tidak menginginkan risiko seperti itu yaudah start stop engine nya tidak usah dipakai gitu ini bagi menginginkan menggunakan start stop engine ya risikonya adalah kunci setir tidak bisa terkunci tapi bisa menggunakan kunci setir universal yang seperti batang itu yang direkatkan disini memang sedikit repot ya penggunaannya tapi ya seperti itu jadi immobilizer diletakkan disini untuk mengatasi immobilizer nya kemudian setir tidak bisa terkunci lalu kunci di duplikat kemudian duplikatnya dipotong lalu letakkan pada kunci kontak dan posisikan kontak ke on seperti itu tapi pada kali ini saya akan meletakkan kunci seperti ini saja kuncinya saya letakkan seperti ini saja untuk sementara waktu lain waktu saya akan coba untuk duplikat kunci ini kemudian saya potong untuk mengatasi kunci setirnya kemudian immobilizer nya saya letakkan disini agar dia bisa mendeteksi mesin menyala oke seperti itu saya akan pasang lagi cover cover nya disini oke jadi cover nya sudah saya pasang semua dan ini pemasangannya sudah selesai dan disini RFID nya atau sensor nya saya gantung di remote nya tapi disini untuk remote nya ini tidak ada hubungannya dengan tombol startup engine nya tidak ada hubungannya jadi disini coba saya tutup pintu nya kemudian saya kunci saya kunci ini saya buka oke disini pemasangannya sudah selesai kemudian sekarang kita akan coba pada bagian sini kuncinya tetap saya letakkan seperti ini dan posisi kontak ke on karena nanti kalau posisi kontak ke off pada saat berkendara setirnya akan terkunci karena kita tidak menggunakan kunci lagi disini kuncinya tidak bisa menyalakan mesin ya ini saya coba starter tidak mau dia karena soketnya tadi sudah saya lepas dan saya tutupi disini tidak bisa lagi nanti di lain waktu saya akan coba ini dipotong saya duplikat dulu kuncinya kemudian duplikatnya saya potong saya letakkan disini dan ini kuncinya pada bagian tampilan kunci kontaknya ini kan saya tutup menggunakan stiker ataupun sesuatu yang bisa menutupinya jadi ini itulah karena RF dipotong dulu biar bisa ini ditutup tapi duplikatnya nanti saya akan potong kunci akhirnya tidak oke disini dia tidak akan bisa menyala kalau RFID nya tidak di dekatkan ke sensornya RFID nya ada dua kita dapat dua RFID yang satu disimpan untuk cadangan yang satu lagi dipakai seperti ini jadi walaupun dia tidak RFID nya tidak diletakkan dia tidak akan bisa menyala seperti ini saya tekan ya dia tidak akan bisa menyala walaupun saya tekan rem ini rem saya tekan dia tidak menyala oke jadi RFID nya harus diletakkan dulu ke sensornya sensornya disini tadi ya seperti ini nah dia modulnya berbunyi seperti itu sekarang saya akan coba tanpa menginjak rem dulu nah tanpa untuk satu kali tekan ACC ya posisi ACC kemudian tekanan kedua itu adalah posisi kontak on langsung saya akan coba tekan sekali lagi langsung dia mati dan tarik kuncinya atau sensornya seperti itu modulnya tidak berbunyi lagi dan untuk menyalakannya tidak perlu lagi menekan satu kali atau dua kali karena hanya meletakkan RFID nya ke sensor kemudian tekan rem lalu tekan sekali seperti itu dia menyala dan karena kuncinya disini saya posisi kontak ke on dia tidak akan terkunci setirnya jadi untuk mematikannya lagi harus menginjak rem kalau tidak rem tidak diinjak dia tidak akan merespon apa-apa ya untuk mematikannya injak rem sekali tekan sekali seperti itu dan tarik kuncinya nah jadi disini RFID nya harus diletakkan kemudian pada tombol start sekali ACC sekali lagi dia on seperti itu tapi kalau mau menyalakannya lagi tekan rem dia akan menyala seperti itu sekali matikan dulu dan pada saat kita tidak membutuhkan posisi on atau ACC injak rem sekali ini tidak ini pada posisi off ya tekan start atau tombolnya dan saya coba matikan dulu nah pada saat saya tarik ini kuncinya atau sensor RFID nya dia masih bisa menyala sebenarnya sensornya akan mendeteksi sekitar 20 detik baru dia akan mematikan sistem penyalaan mesinnya karena RFID tidak dekat lagi ke modulnya oke sobat mungkin begitu saja video saya kali ini semoga video ini bermanfaat bagi sobat jangan lupa subscribe channel saya bagi sobat yang belum subscribe agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorialnya kepada sobat dan jangan lupa juga like kan video ini komentar di bawah bila sobat ada pertanyaan sampai jumpa di video berikutnya see you next time terima kasih